Pendaftaran mudik motor gratis, motis, arus balik lebaran 2024 masih dibuka sampai dengan Kamis, 18 April 2024. Pendaftar bisa mendaftar di mudikgratis.depub.go.id Kepala Humas Direktorat Jenderal Perkereta Apian, DJKA, Anggi Dian mengatakan, kuota motis 2024 perselasa, 16 April 2024, masih tersedia. Pihaknya menyebutkan, hingga hari ini sudah ada lebih dari 93 persen pendaftar. Ia juga menyampaikan, kuota motis 2024 untuk beberapa rute sudah terpenuhi. Namun, Anggi tidak merinci rute mana saja yang sudah tidak tersedia. Meskipun begitu, Anggi memastikan tidak akan mempercepat penutupan pendaftaran motis 2024. Penutupan pendaftaran, sepertinya masih sesuai jadwal, kata Anggi saat dihubungi kompas.com. Program motis 2024 untuk arus balik ini dijadwalkan berangkat pada 13 hingga 19 April 2024. Diberitakan kompas.com, masyarakat yang ingin mendaftar motis 2024 wajib memiliki KTP, SIM, serta KK dan STNK motor yang diangkut. Calon penumpang yang memenuhi persyaratan akan mendapat kuota 1 sepeda motor dengan tambahan 2 penumpang. Spesifikasi sepeda motor yang diperbolehkan untuk diangkut pada program motis 2024 adalah memiliki kapasitas mesin di bawah 200 cc. Terima kasih telah menonton!